280 personel lingga jalani vaksinasi COVID-19 Vaksinasi tahap pertama melibatkan tim vaksinator dari Puskesmas Dabolama yang berlangsung di Mapolreslingga selasa 2 Maret 2021. Sebanyak 280 personel yang meliputi personel Polreslingga, jejaran Polsek dan PNS Polri, serta honorer termasuk juga cleaning service di lingkungan Polreslingga. Untuk vaksinasi dosis tahap kedua rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2021 mendatang. Dr. Yan Cahyadi Anas, laku ketua tim vaksinator, mengungkapkan pada pelaksanaan vaksinasi yang berlangsung di Mapolreslingga, pihaknya membawa sebanyak 17 vial vaksin. Satu vial vaksin bisa untuk 9-10 orang. Dibuka 7 meja pelayanan dengan tujuan pelaksanaan vaksinasi yang cepat dan tidak menganggu pelayanan dari Polreslingga itu sendiri. Pada screening awal yang dilakukan oleh Polreslingga, terdapat 11 orang personel Polreslingga yang ditunda pelaksanaan vaksinasinya karena ada beberapa penyakit tertentu sesuai dengan Surat Kementerian Kesehatan tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Beberapa penyakit tertentu yang tidak bisa dilakukan vaksinasi diantaranya penyakit jantung aktif, kanker, dan penyintas COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!